Pemirsa bagi orang Melayu, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin. Pakaian juga menjadi lambang yang mewujudkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itulah mengapa sangat penting bagi generasi muda untuk belajar memahami dan melestarikan warisan budaya seperti busana Melayu. Diala Zulkifli, seorang pegiat budaya Melayu asal desa Seibaharu, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang. Pria yang akrab di Sapa Bahzul ini merupakan pelestari sekaligus penjahit busana Melayu. Ya, di rumahnya inilah Bahzul menjahit busana Melayu yang dipadu padankan dengan beragam kain songket Melayu. Mengingat perkembangan waktu, kita tahu berawal dari landasan saya, saya lahir dan besar di daerah Melayu. Arti kata sudah menjadi sebuah kewajiban saya bagaimana busana Melayu dan perlengkapan itu bisa lebih dikenal dan bisa lebih dipergunakan oleh masyarakat ramai. Kemudian sampai hari ini dikarenakan penggiat atau pelaku usaha tentang pembuatan busana Melayu dan kelengkapannya seperti tanja dan kain samping songket secara instan merupakan kelengkapan dari busana Melayu itu hari ini cukup sedikit yang meminati khususnya generasi muda. Jadi berlandaskan itu kita coba untuk mengangkat ini untuk lebih baik lagi. Bazul membuka usaha jahit busana Melayu sejak awal tahun 2000-an. Kecintaan dan kepedulian terhadap Melayu dan warisan budayanya inilah yang menggerakkan Bazul belajar menjahit busana Melayu. Ia ingin warisan budaya seperti busana Melayu ini tetap lestari sehingga generasi penerus bangsa bisa tahu dan bangga menggunakan busana Melayu di setiap kesempatan. Kalau kita lihat perkembangan waktu demi waktu sampai hari ini pengenalan dan kecintaan masyarakat terhadap busana Melayu itu yang digunakan berbagai kegiatan acara resmi maupun acara perhelatan dan hajatan nampaknya sudah semakin diminati oleh masyarakat umum khususnya di generasi muda. Ya mudah-mudahan kita berharapkan ke depan mudah-mudahan busana Melayu ini bisa semakin bangkit dan makin dikenal dan bisa digunakan untuk pakaian-pakaian yang sifatnya resmi dalam kegiatan acara apapun. Ada beragam jenis busana Melayu yang dijahit oleh Bazul seperti Teluk Belanga, Cekap Musang, Tanjak dan lainnya. Harganya juga sangat terjangkau. Untuk satu set busana Teluk Belanga dibanderol sekitar 450 ribu rupiah. Sedangkan untuk Tanjak dan Tengkulok seharga 200 ribu rupiah tergantung dari tingkat kesulitan melipat dan jenis kain songket Melayu. Kepiawayan Bazul dalam menjahit dan melestarikan busana Melayu sudah dikenal oleh para pegiat budaya Melayu di wilayah Medan, Deliserdan dan sekitarnya. Seperti Jaka Pramana, seorang pegiat budaya Melayu asal Medan Marelan ini. Sudah sejak lama ia mempercayai Bazul untuk menjahit busana Melayu. Ia merasa sangat puas dengan kerapian jahitan Bazul yang kerap memberi masukan kepada konsumennya. Kalau untuk sosok orangnya sendiri sih ya pertama dia ramah, yang kedua dia orangnya humoris juga dan dia juga banyak pengetahuan tentang Melayu pastinya. Karena setiap kita bertanya tentang Melayu, dia dengan lugas menjawabnya dan kita juga enak untuk sharing dengan Bayu Juli sendiri. Itu dia. Busana Melayu merupakan salah satu warisan kebudayaan Nusantara yang perlu dijaga kelestariannya. Apabila suatu kebudayaan tidak ada, maka Indonesia juga akan kehilangan identitasnya. Oleh karenanya, mari lestarikan warisan budaya Melayu dengan bangga berbusana Melayu di setiap kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.